Saya dari situ ya, dari, ibu sinilah, nampak gak saya? Dari jawan Nah, kalau gak, tolong di setel Nampak? Ya, saya Oh, yang di setel bukan itunya, kakinya di setel Nampak saya? Belum 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 ya, saya nampak Pegang aja, pegang aja lah Belum? Gak ada, ada, Pak Oh, jadi reporter, pegawannya Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tentang lot, hot, dan mod Ini ada 5 pertanyaan di sini Pilih Yang mana yang hot Mana yang lot Mana yang mod Untuk memilih pertanyaan itu nanti Harus dengar cerita saya dulu Sebelum saya bercerita, saya menyanyi sedikit Such a feeling coming over me There is wonder in most everything I see Nah, sedikit saja Lagu Inggris Ketika matahari bersinar ya Such a feeling in the week Saya Perasaanku Merasa gembira Di pagi hari Nah, cerita ini sangat digemari oleh Pak Edi Saya ulang-ulang, dia tidak bosan mendengarnya Ya Tetapi yang akan ditanyakan ini adalah Lot, mod, dan hot Nah, gini ceritanya Dengar ke belakang Tanya begini Mana mic-nya Mic-nya Pak Kemari Karena untuk saya singkat Jadi pertanyaannya belum dibahas semua Tapi ceritanya dulu Ada seorang kakek Nah, ini kisahnya tahun 2001 Ketika saya pertama kali membuka internet Ada petani namanya satu kakek Charles Atau Grand Far Dan grandma namanya Diana Jadi kakek Charles dan nenek Diana Bertani di pinggir danau Tetapi nenek Diana ini jarang pergi ke pinggir danau Menanam kentang dan jagung Yang selalu adalah kakek Charles Nah, ini lihat Ketika kakek Charles itu sedang menembang-nebang Pokok di pinggir danau Wah, ini di pinggir danau Ketika dia menembang kayu Terjatuhlah kapaknya Karena danau itu sangat dalam sekali Tidak bisalah kakek Charles mengambilnya Nah, tahu-tahu Anak-anak sekalian Anggap cerita anak-anak ya Tahu-tahu Ketika kakek Charles tadi berusaha Mengambil kayu atau tali untuk mengembalikan kapak besinya Justru terkenarlah suara jin Jin dari dalam danau Hei, kakek Charles Tidak gunanya, tidak ada gunanya Atau mencari tali dan tayu untuk mengambil kapak itu Karena dalamnya lebih dari 200 meter Kamu tidak akan mampu Atau kamu akan ditelan Oleh buaya di dalam danau ini Serahkanlah kau padaku untuk mengambilnya Dengan perseratan kau persembahkan sebahagiaan Dari hasil pertanianmu kepadaku Ya, aku bersedia Kata kakek tadi Akan kuberikan persembahan sedikit Kentang dan gandum Atau pati Nah, setelah itu Diselamilah danau itu oleh raksasa Jin Dia naik kembali Sehingga danau tadi pun bergelombang Lalu di tangan kanannya Memegang satu kapak Tapi kapaknya sudah berubah Tadi kapak besi menjadi kapak emas Nah, inilah kapakmu Lihat tangkainya sama Cuma sudah menjadi kapak emas Inilah milikmu Kakek tadi menolak segeras-gerasnya Tidak Ini bukan kapakku Aku adalah orang yang berkarakter Kalau bukan punya aku Aku katakan bukan punya aku Sekalipun kelihatan menguntungkan aku Tidak dia terima Kecewa lah Jin tadi Rupanya engkau tidak mau Menerima hadiah dariku Karena kapak itu tidak berharga Sedangkan kapak emas ini Tinggi sekali harganya Kenapa engkau tidak menerimanya Katanya karena aku menginginkan Hanya milikku sendiri Kalau engkau akan mengembalikan juga Kepadaku Jangan kapak emas Kembalikanlah kapak besi Seperti biasa Nah, menyelam lagi raksasa tadi Diambilnya kapak besi itu Dibulikan kepada petani tadi Katanya terima kasih Tuhan Charles Anda rupanya laki-laki Yang sangat jujur Jarang orang yang seperti ini Dibulikan keuntungan tidak mau Tapi engkau mau menerima apa Yang menjadi milikmu Tidak lebih Tidak berkurang Nah, ini hebatnya Kakek Kaves tadi Lalu besok dia pergi lagi Demang-demang kayu di pinggir danau Nah, ketika dia Sebelum dia pergi itu Dia rupanya bercerita keadaan istrinya Apa katanya Istrinya siapa namanya? Nenek? Nenek Diana Nenek Diana Wahai Nenek Diana Sungguh sangat Sangat mendebarkanku Tadi ada raksasa Menggantikan kapakku yang jatuh Itu dengan Kapak emas Tapi tidak aku terima Menangis ya Nenek Diana Abang ini bodoh Binko blok Masa kapak emas Yang tidak berharga Tidak mau digantikan Dengan kapak emas Itu Beribu-ribu tahun Kita bertani Di sini Tidak akan dapat Satu kapak emas Kenapa Abang nak ambil Menangis dia Aduh bang Kalau begitu Bawalah aku ke pinggir danau itu Aku akan meminta Kepada raksasa itu Agar dikembalikan Kapak emas itu Yang sudah terlanjur Dibulikan ke abang Kau tidak jadi Yuk abang pergi bersama-sama Nah Sangatlah berambisi Nenek apa tadi Dianak Nenek Diana Sangat berambisi Lalu pergi Lalu pergi Bagaimana Bang Charles Itu dipikir sana Tapi disana Agak rapuh Kayu-kayunya Kita nanti bisa jatuh Kita lihat-lihat Sini sajalah Maka suaminya Melihat dari sini Tapi Nenek Diana Tadi tidak sabar Iya kesitu Kalau nanti Raksasanya gak ada Disini saja Bisa dia mendengar Suara kita Saat yang berambisinya Nenek Diana Tadi Apa yang terjadi Yang terjadi Biar aku pergi Sendiri Akanku panggil Raksasa itu Pergi dia sendiri Eh hati-hati Pergi Sampai dekat Nah bukan Bukan kapak itu Yang dapat Malah nenek Diana Tadi yang jatuh Kecebrung Ke dalam Danau Setelah jatuh Tadi tenggelam Tidak ada yang bisa Menolongnya Dicari kayu Untuk Membatunya Tidak bisa Cari tangi Tidak bisa Keluarlah Raksasa tadi Dinaikkan lah Nenek apa tadi Nenek Diana Setelah dinaikkan Wah Rupanya Berubah Bentuknya Dari seorang nenek Menjadi seorang gadis Nah Nah Inilah istrimu Wahai Kakek Apa tadi namanya Kakek Inilah istrimu Nah Sudah berbuka Berubah Nah Apa kakek tadi Ini istriku Iya Oh iya Terima kasih Iya Iyalah Aku bawa dia Ke pondokku Nah Diterimanya lah Gadis tadi Berubah Bentuknya Sudah berubah Dari segi umumnya Juga jauh beda Tapi diterima Oleh kakek itu Nah Ini ada 5 pertanyaan Pertanyaan pertama Siapakah Yang menggantikan Kapak besi itu Menjadi kapak emas Nah Itu pertanyaan 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 yang kedua Dimanakah Jatuhnya nenek Diana itu Yang ketiga Apakah pekerjaan Kakek Charles Dan nenek Diana itu Yang keempat Berapa Perbedaan harga Antara Kapak besi Dan kapak emas Tidak tahu Bikir Bikir sikit ya Bagaimana nih Yang keempat